Oke teman-teman apa kabarnya hari ini, gue doain tetap sehat dan lancar terus rejekinya kalian semuanya. Udah lama sekali, admin yang ganteng ini gak update settingan access point name terbaru. Dan di video kali ini aku bagikan buat kalian pengguna kartu 3. Oke gak usah banyak bacot lagi langsung aja yuk kita ke settingannya. Yaudah lo masuk ke setting board, lalu pilih kartu SIM dan jaringan seluler lalu klik kartu SIM dan cari nama titik aksesnya. Kalau udah tambahkan APN baru dan isi seperti ini. Nah disini untuk bagian namanya board, lu isikan 3x booster, bisa kalian sambil ngisi atau juga lu screenshot. Ya pokoknya terserah lu dah gimana enaknya. Oke kalau udah lu isikan seperti ini, lanjut kita isi kolom APN-nya, langsung aja kalian isi seperti ini ya board. New Fastnet, silahkan lu screenshot sambil ngopi mantap nih kayaknya. Berikutnya, proxy kosongin board. Port kosongin. Nama pengguna kosongin board. Dan sandinya juga lu kosongin. Oke mantap dah board, apalagi sambil ngopi, ngudut surya mantap. Oke lanjut yuk. Bisa kalian screenshot untuk bagian server isikan seperti ini ya board. Buruan jangan sampai telat. Dan untuk MMSC lu kosongin aja board. Setelah itu berikutnya untuk bagian proxy MMS isikan seperti ini. Lengkap, jangan sampai ada yang salah. Yuk silahkan di screenshot. Yaudah kalau sudah lu simpen dan kita lanjut untuk bagian port MMS. Lu isikan 8080 board. Buruan diisi keburu ujani. Yang ini penting banget board. Perhatian buat kalian, untuk bagian MCC dan MNC jangan pernah kalian otak atik. Biarkan saja tetap bawaan HP kalian board. Ini sangat penting. Yuk lanjut ke bagian jenis autentikasi lu isi seperti ini PHP atau CAP. Sambil di like dong video ini. Oke lah, berikutnya untuk bagian jenis APN. Buruan lu isi default MMS. Kalau udah simpan, hayuk kita lanjut lagi bagian protokol dan protokol Roaming isikan IP versi 4. Ya samakan kayak ini. Bagian operator dan jenis info gak usah diisi. Biarin aja kosong seperti hatimu bor. Lu bisa lihat disini spetestnya, dan bagaimana di tempat kalian, buruan lu coba dan nanti bisa tulis di kolom komentar. Yuk sulput dulu kopimu. Kalau udah jangan lupa subrek dan like. Sub indo by broth3rmax